Jadi di sistem buffer atau sistem dapar atau sistem asam basah darah ini kita akan membahas tentang hal-hal yang bisa menjaga asam basah dari darah dan apa yang terjadi kalau misalnya sistem itu mengalami kerusakan. Nah di sini sengaja saya tampilkan gambar dari alkaline water. Mungkin kalian tahu ya air basah, misalnya contohnya ada beberapa merek yang itu mengklaim bahwa air basah itu bagus untuk tubuh. Nah sebenarnya tidak seperti itu juga karena sistem tubuh itu ada sistem homeostasis dan memang pH darah itu dijaga pada pH tertentu yaitu 7,4 kira-kira. Nah sehingga ketika kita lihat nanti kalian akan paham sendiri apakah alkaline water ini betul-betul bisa mempengaruhi asam basah darah atau hanya sekedar gimmick dari penjualan. Jadi hanya sekedar salah satu cara seller untuk dia menjual barang-barang yang sebenarnya kurang bermanfaat. Kita masuk saja slide berikutnya. Nah jadi dapar atau buffer itu kenapa diperlukan? Karena reaksi biogimia di dalam tubuh itu berlangsung dalam suatu larutan dengan pH tertentu. Di mana pH-nya itu kebanyakan mendekati netral atau pH-nya mendekati 7. Jadi hanya pada pH mendekati 7 sebuah reaksi di dalam tubuh itu bisa terjadi. Sehingga maka diperlukan sistem buffer ini untuk menjaga supaya pH di tubuh itu bisa stabil. Nah mungkin kalian masih ingat kalau asam itu didefinisikan sebagai zat yang bisa memberikan ion H plus ke zat lain atau disebut sebagai donor proton. Sedangkan basah itu zat yang bisa menerima ion H plus dari zat lain atau disebut sebagai akseptor proton. Nah di sini makanya nanti kalian harus ingat-ingat konsep ini asam dan basah. Karena di dalam tubuh itu asam dan basah yang berpengaruh sebenarnya lebih banyak ke asam dan basah yang lemah. Jadi bisa dilihat di contoh di sini ada HI, yaitu hidrogen dan iodine. Kalau hidrogen dan iodine ketika di dalam larutan atau di dalam air, dia akan terulai menjadi H plus dan I min. Terus juga itu ada asam karbonat yang kalau di dalam air terulai jadi H plus dan COOH. Nah asam karbonat ini salah satu asam yang dia lazim terdapat dalam tubuh ya. Dia yang nanti banyak digunakan oleh tubuh untuk mengatur asam basah darah. Kemudian kalau basah di dalam air atau dalam larutan akan terulai menjadi ion hidroksidanya dan asam konjugasinya atau asam konjugat. Jadi misal litium hidroksida maka jadi litium positif dan hidroksida min atau NH4 OH. Ammonium itu menjadi NH4 plus dan OH min. Yang itu adalah termasuk dalam basah lemah. Jadi konsepnya kalau asam itu dia memberikan proton karena di dalam air dia jadi H plusnya, jadi protonnya dan basah konjugat. Sedangkan kalau basah itu di dalam air menjadi ion hidroksida atau hamin dan asam konjugatnya. Nah jadi misal disini NH4 dan litium. Nah maka dari itu di dalam tubuh kesimpangan asam basah itu keadaan di mana konsentrasi ion hidrogen yang diproduksi oleh tubuh itu setara dengan ion hidrogen yang dikeluarkan oleh sel. Jadi tubuh itu secara konstan menghasilkan ion hidrogen. Maka secara umum keseimbangan asam basah di dalam tubuh itu bisa dikatakan juga sebagai keseimbangan dari ion hidrogen. Jadi ion hidrogen itu tadi kan hasil dari pelepasan ion H plus dari asam. Nah kata ion hidrogen di dalam tubuh itu dipertahankan pada pH 7,4. Nah pada pH 7,4 ini reaksi-reaksi dalam tubuh bisa berjalan. Jadi kalau pH-nya terlalu tinggi atau terlalu rendah maka metabolisme bisa terhenti. Sedangkan rangenya kalau derajat keasaman darah manusia normalnya itu antara 7,35 sampai 7,45. Nah di mana proses tubuh menjaga supaya pH-nya antara 7,35 sampai 7,45 itu yang disebut sebagai homeostasis atau kesetimbangan. Sehingga di dalam tubuh supaya ion H yang masuk dan ion H yang keluar itu seimbang maka diperlukan bantuan dari dua sistem organ yaitu paru-paru dan ginjal. Di mana peran paru-paru itu utamanya untuk melepaskan karbon dioksida atau CO2 dan ginjal itu berperan untuk melepaskan asam melalui urin. Jadi dua organ ini yang nanti, yang banyak berperan penting dalam menjaga asam basa tubuh. Jadi kalau misalnya dia bermasalah, baru asam basa tubuh juga ikut bermasalah. Nah konsentrasi ion hidrogen dan pH pada jalan tubuh normal, kemudian bisa terjadi asidosis atau dia menjadi asam atau kalosis atau menjadi basa. Kalau konsentrasi ion hidrogennya, itu dalam tubuh dipertahankan pada 40 nano-equivalent per liter. Sedangkan variasi normalnya hanya sampai 3-5 mol per liter. Tetapi dalam kondisi yang ekstrim, tubuh itu bisa mempertahankan dari yang serendah-rendah 10 nano-equivalent per liter sampai yang tertinggi 160 nano-equivalent per liter. Jadi tubuh itu mempertahankan konsentrasi ion hidrogen supaya tidak terjadi kesalahan. Karena ketika nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misal tau-tau naik sampai 200 nano-equivalent per liter, maka bisa menyebabkan kematian. Jadi kalau paling ekstrimnya sekitar 10 sampai 160 per liter. Nah konsentrasi ion hidrogen normalnya itu rendah dan dalam jumlah yang kecil. Sehingga karena satuannya itu kalau pakai logaritmik terlalu banyak, maka akhirnya lebih mudah kalau dipakai dalam satuan pH. Karena pH berhubungan langsung dengan konsentrasi ion hidrogen. Dan makanya ketika kita bicara kondisi di darah, maka lebih sering kita pakai istilah pH normalnya itu 7,4. Nah rangenya 7,35 sampai 7,45. Nah sehingga orang itu diperkirakan akan mengalami alkalosis kalau pH-nya di atas 7,4 dan asidosis kalau pH-nya di bawah 7,4. Namun secara umum dia bisa bertahan sama beberapa jam kalau pH-nya 6,8 sampai pH darahnya 8. Jadi kalau pH darahnya 6,8 sampai 8 maka orang itu bisa dikatakan sedang kritis. Karena hanya dalam beberapa jam kalau itu tidak dikembalikan ke pH yang normal 7,4 atau 7,35. Paling tidak sampai 7,45 maka orang itu bisa meninggal. Tapi memang pH-nya kalau darah vena dan cairan interstitial, tahu ya vena dia kan yang membawa karbon dioksida dan cairan antara di dalam organ atau cairan interstitial, itu pH-nya lebih rendah dari pH darah normal. Karena jumlah ekstra karbon dioksidanya itu banyak ada di situ. Kan vena kalau dalam pelajaran biologi mungkin secara simpel dia membawa darah kotor. Ini tidak kotor tapi dia banyak mengandung karbon dioksida. Nah itu yang membuat dia menjadi lebih asam dari darah yang ada di arteri. Nah pH intraseluler atau di dalam sel itu biasanya lebih rendah dari pH plasma darah. Karena metabolisme sel itu sendiri itu menghasilkan asam terutama hidrogen karbonat atau asam karbonat. Nah bergantung pada jenis selnya, pH cairan intraseluler itu antara 6 sampai 7,4. Jadi bisa, jadi di dalam sel itu relatif lebih rendah. Tapi di dalam tubuh kalau misalnya sampai terjadi hipoksia atau kekurangan oksigen pada jaringan dan aliran darah, maka bisa memberi dampak yang besar. Karena ketika hipoksia berarti lebih banyak karbon dioksida, berarti menjadi lebih asam. Kalau lebih asam, pH intraseluler menjadi kurang. Atau ketika dia berada di bawah 6, berarti dia menjadi lebih asam. Nanti yang lama-lama bisa berbahaya. Nah makanya, kalau orang mengalami hipoksia, itu dia pasti mengalami gejala-gejala sesak dan sebagainya. Nah mungkin kalian pernah dengar ya kalau di COVID itu ada istilah namanya happy hipoksia. Jadi dia mengalami hipoksia, tapi tidak menimbulkan gejala-gejala yang berarti. Itu karena ya virusnya sudah masuk ke dalam sel, ke dalam jaringan intraseluler. Sehingga dia mengganggu reseptor-reseptor yang ada di dalam situ. Sehingga meskipun mengalami hipoksia, dia bisa tetap merasa normal. Meskipun, ya pasti kalau namanya sudah hipoksia, pasti dia nanti juga akan meninggal. Nah, bea urin itu berkisar dari 4,5 sampai 8. Bergantung pada status asam basa cairan ekstraseluler. Contoh ekstrimnya adalah cairan tubuh yang bersifat asam, misalnya HCL atau hidrogen asam klorida, yang diekstrasikan oleh sel sel oksintik atau parietal dari mukrosa pambung. Jadi, di dalam urin, karena dia menampung sisa metabolisme, pH-nya lumayan bervariasi dari 4,5 sampai 8. Tergantung cairan ekstraseluler yang pada saat itu diekstrasikan atau dikeluarkan oleh tubuh. Contoh ekstrimnya adalah HCL, karena HCL ini asam kuat, jadi dia pH-nya rendah. Nah, ini prinsip-prinsip yang harus kalian ingat. Jadi, ada 5 prinsip dalam asam basa darah. Yang pertama, istilah asidosis. Itu mengacu pada kondisi pH kurang dari 7,35. Sedangkan alkalosis itu kalau pH-nya lebih dari 7,45. Jadi, latar-latanya 7,4, batasnya kalau kurang dari 7,35 itu asidosis, lebih dari 7,45 itu alkalosis. Nah, karbon dioksida adalah gas dalam darah yang berperan dalam komponen asam. Nah, karbon dioksida juga merupakan komponen respiratorik, jadi komponen yang ada dalam saluran penafasan, di mana nilai normalnya adalah 40 mm air aksa. Sedangkan bikarbonat, yang ketiga berperan sebagai komponen basa. Dan juga disebut komponen metabolik, nilai normalnya adalah 24 mol equivalent per liter. Jadi, kalau kita bicara komponen asam, itu adalah karbon dioksida. Kalau komponen basa, itu adalah bikarbonat. Nah, kemudian asidosis itu terjadi karena peningkatan jumlah komponen asam atau berkurangnya komponen basa. Jadi, bisa karena karbon dioksidanya bertambah dalam jumlah besar atau bikarbonatnya yang berkurang. Misal, contohnya tadi ketika kita mengalami hipoksia, maka karbon dioksidanya jumlahnya akan jauh lebih tinggi, makanya mengalami asidosis. Kalau kalosis sebaliknya, jadi bisa karena komponen basa yang jumlahnya terlalu banyak atau komponen asam yang jumlahnya menjadi sedikit. Contohnya pada beberapa penyakit metabolisme. Nanti akan kita bahas di akhir-akhir slide. Oh iya, ini kita lihat dari proses yang ada di tubuh, ada yang namanya glikolisis. Nah, pada glikolisis ini kan, dia menghasilkan asam, pirufat, kemudian laktat, dimasukkan H+, baru menghasilkan asam karbonat. Nah, asam karbonat itu kemudian menghasilkan karbon dioksida. Karbon dioksida ini yang kemudian dikeluarkan lewat respirasi atau pernafasan. Dan ginjal itu mengubah air menjadi bikarbonat. Bikarbonat tadi kan masuk komponen basa. Kemudian dia akan tercampur menjadi asam karbonat. Nah, yang di kanan itu adalah gambar konsentrasi relatif dari cairan tubuh. Bisa dilihat itu ada kation dan anion. Kalau kation itu yang positif, anion yang negatif. Bisa dilihat kalau ternyata di dalam plasma darah itu banyak natriumnya. Jadi komposisinya mirip dengan yang ada di cairan interstitial. Tapi kemudian sangat berubah pada cairan yang berada di dalam intraseluler. Di mana mayoritasnya menjadi kalium dan fosfat untuk yang anionnya. Jadi harus diingat. Makanya kan nanti kalau kalian sudah sampai dietetik. Makanya ketika orang menerita penyakit jantung. Dia diminta membatasi asupan kalium. Itu kaitannya sama ini. Maksudnya cairan. Komposisi dari sinyawa kimia yang ada pada cairan intraseluler. Di mana di sana juga terlalu banyak ada kalium. Nah, sistem buffer itu secara kimiawi itu bisa menjaga perubahan konsentrasi ion hidrogen yang berlebihan. Ini karena waktunya tinggal 10 menit. Saya katakan intinya saja. Nah, sistem buffer ini fungsinya meneteluler kelebihan ion hidrogen. Bersifat temporer dan tidak melakukan eliminasi. Jadi buffer itu intinya mencegah perubahan pH yang disebabkan oleh asam fix. Nah, asam fix itu adalah asam non-volatil. Asam non-volatil itu apa? Ya, contohnya asam organik dan anorganik. Asam organik itu kayak laktat, keton yang dihasilkan selama metabolisme. Asam non-organik itu kayak fosfat, sulfat, asam nukleat, dan fosfoprotein yang didapatkan dari makanan. Dan kemudian ada yang namanya asam volatil. Asam volatil itu asam yang bisa menguap, yang ini merujuk ke karbon dioksida. Karena karbon dioksida kan nanti dikeluarkan lewat respirasi. Nah, di dalam darah buffernya ada empat jenis. Bikarbonat, protein, hemoglobin, dan fosfat. Jadi, sistem buffer itu adalah sistem pertama yang menjaga asam basah tubuh. Yang itu terdiri dari empat sistem. Bikarbonat, protein, hemoglobin, dan fosfat. Sistem buffer punya tiga keterbatasan. Yang pertama, tidak bisa mencegah perubahan pH di cairan ekstraseluler. Yang disebabkan karena peningkatan karbon dioksida. Jadi, kalau di cairan ekstrasel, misalnya di darah, kalau sampai ada perubahan pH karena karbon dioksida yang naik, buffer tidak bisa ngapa-ngapain. Yang bisa dilakukan, yang bisa membantu adalah sistem respirasi. Atau paru-paru. Nah, kemudian sistem buffer hanya berfungsi jika sistem respirasi dan medula tempat pengadalian sistem penafasan itu normal. Kemudian yang ketiga, kemampuan mengenggarakan buffer itu tergantung adanya ion bikarbonat. Ion bikarbonat tadi yang diproduksi oleh ginjal. Dengan kata lain, sistem buffer ini baru bisa berjalan baik kalau ginjal dan paru-paru dalam kondisi yang prima. Sehingga kalau dua organ ini punya masalah, tentu asam basah tubuh baru akan terkompensasi. Atau istilahnya dia baru akan menunjukkan gejala-gejala yang buruk. Yang pertama, buffer bikarbonat intinya adalah menghasilkan ion karbonat terutama di jarak sel. Ini berfungsi sampai yang ke-74 di dalam bentuk dikatan, jadi diambil atau 3. Buffer karbonat ini diproduksi oleh ginjal. Tadi kita sudah lihat di skemanya dan merupakan yang paling umum yang di dalam bentuk plasma intraseluler atau menexaseluler. Yang pertama, yang paling bagus adalah dia terdiri ekstrasel lagi perubahan non-bicarbonat. Untuk buffer protein, ini terdapat di jarak seluler dan intraseluler karena protein ini kan dia membentuk banyak sel. Jadi di berbagai sel ada protein. Buffer itu terjadi di dua seluruh lemah terutama dan asetat. Seluruh lemahnya di sinarginan ICD. Di sini, buffer protein sengkelnya tidak berpengaktif. Jadi, yang punya mengambil peran biasanya buffer karbonat tadi. Tapi dia yang berdapat pada darah dan plasma. Jadi dia tetap punya peran, cuma perannya tidak terlalu aktif. Kemudian berikutnya buffer hemoglobin. Kalau ini cukup aktif, karena hemoglobin itu yang ada di aritrosid untuk terjadi perubahan asam karbonat. Jadi tadi kalau buffer karbonat itu banyak karena ada yang asam karbonat, kalau asam karbonat itu ternyata mengaruhi oleh buffer hemoglobin. Bahwa hemoglobin itu ada dua jenis, oxi hemoglobin dan deoxi hemoglobin. Nah, oxi hemoglobin dan deoxi hemoglobin ini yang kemudian memperangkan asam badan tentu selain dia ini nanti agak berbeda ya dengan yang ada di respirasi. Kalau sebaru, ada karboniogida. Kalau ini hemoglobin, dia akan dua, oxi hemoglobin, jadi hemoglobin yang punya oksigen dan dia oxi hemoglobin. Hemoglobin yang tidak memiliki oksigen. Jadi dia untuk meng-counter asam karbonat. Ini dikatakan sebagai buffer protein yang paling penting. Kenapa disebut buffer protein? Kenapa ada yang menyebut itu buffer protein? Karena sesungguhnya hemoglobin ini terdiri dari protein juga. Kita tahu globin itu adalah protein yang berbentuk globula. Makanya ada. Tapi dia sebenarnya adalah sistem yang berbeda. Nah, yang keempat itu buffer fosfat. Kalau fosfat itu di sistem perkemihan dan cairan intraseluler. Jadi tadi kalian tahu di dalam cairan intraseluler, anionnya kan fosfat. Nah, di sini bekerja efektif pada penambahan asam, konsentrasinya relatif rendah, dan kurang berperan dalam plasma. Jadi di plasma bukannya enggak ada, tapi ada. Cuma dia kurang berperan. Karena kebanyakan ada di cairan intraseluler. Nah, dia bekerja dengan eksersi hidrogen dalam tubuli ginjal. Jadi dieksersikan dalam HPO4-2 atau H2PO4. Jadi hidrogen dari buffer fosfat ini dikeluarkan melalui ginjal. Itu sistem buffer. Nah, sistem buffer ini. Ini kesimpulannya bahwa hanya mengatasi ketidakseimbangan asam basa secara sementara. Kalau tidak cukup menjaga keseimbangan, maka dikontrol oleh paru-paru dan ginjal. Ini nanti bisa dibaca sendiri karena mengulang. Yang berikutnya sistem paru-paru. Sistem paru-paru ini diatur oleh medula otak. Jadi, medula otak itu mengatur paru-paru. Nah, paru-paru mengatur keluar masuknya karbon dioksida. Nah, karbon dioksida ini dipengaruhi oleh kandungan asam karbonik dari cairan ekstra seluler. Jadi, asam karbonat tadi yang diproduksi ginjal itu juga berpengaruh. Nah, kan kalau kondisinya naik turunnya terlalu ekstrim atau ada masalah di situ, maka diurusi oleh sistem paru-paru. Menyusuaianya dengan ventilasi. Jadi, dari penafasannya. Apakah penafasannya jadi dalam dan sering? Atau penafasannya biasa saja? Itu untuk merespon jumlah karbon dioksida dalam darah. Kalau karbon dioksidanya banyak, maka penafasannya menjadi naik. Karena menjadi cenderung melamiasi dosis metabolik. Itu juga dipengaruhi oleh kenaikan dari tekanan parsial karbon dioksida dalam arteri atau biasa karbon dioksida yang merupakan sistem mulan yang kuat untuk sistem respirasi tubuh. Kalau dia mengalami alkalosis, maka kebalikannya tekanan parsial karbon dioksida ini dipertahankan. Frekuensi penafasan diturunkan. Supaya nanti asamnya bisa meningkat. Itu kalau mengalami alkalosis metabolik. Sistem ginjal, dia intinya adalah mengeluarkan anion asam non-volatil dan mengganti asam karbonat. Jadi, dia menggantinya itu dengan sekresi dan reabsorpsi dari ion hidrogen dan ion bikarbonat. Jadi, mengeluarkan dan memasukkan dua ion tersebut. Nah, mekanisme pengaturannya oleh ginjal itu sebenarnya diatur oleh tiga sistem buffer. Karbonat, buffer fosfat, dan pembentukan amonia. Nah, ion hidrogen karbon dioksida dan amonia itu disekresikan atau disekresikan dalam lumen tubulus ginjal. Kemudian lumen tubulusnya dilepas ke sirkulasi dan kemudian dia dapat berfungsi kembali. Terutama pada tubulus proksimal. Itu tentu reabsorpsi bikarbonat dan mengeluarkan asam yang ada di dalam tubuh. Saya kira ini waktunya sudah kurang dari satu menit. Jadi, kesimpulannya nanti bisa dibaca sendiri tentang asidosis. Ada respiratorik, asidosis metabolik. Juga ada alkalosis respiratorik dan alkalosis metabolik. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan silahkan nanti ditanyakan di grup. Jadi, kesimpulannya tubuh mempertahankan keadaan asam basah. Sistem buffer ada empat jenisnya dan ketidakseimbangannya ada empat. Asidosis respiratorik, metabolik, alkalosis respiratorik, alkalosis metabolik. Yang disebabkan penyakit takut dan kronis. Saya kira sekian untuk pertemuan.